Jadi Pemirsa, kalau tadi kita sudah lihat bagaimana situasi di stasiun, di stasiun KRL, nah sekarang bagaimana pantauan aktivitas warga di sejumlah daerah kita akan bergabung langsung dengan petugas NTMC Polri, ada Brigadir Putu Fungki. Ya, kita langsung sapa, selamat pagi Brigadir Putu Fungki, selamat pagi silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Jason dan Valencia di studio dan selamat pagi Pemirsa, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC, KRL, akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas di beberapa ruas jalan pasca cuti bersama perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024. Dan untuk informasi yang pertama, mari kita lihat lalu lintas di kawasan DPR-MPR, Jakarta Pusat. Pemirsa dapat kita lihat bersama lalu lintas dari arah selipi yang akan menuju ke Gatot Subroto pada jalur arteri. Lalu lintas pagi hari ini terlihat sudah mulai adanya peningkatan volume kendaraan. Namun, kendaraan masih dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Berbeda di tol dalam kota dari arah Tomang atau Stipi yang akan menuju ke Semanggi, lalu lintas pada pagi hari ini terlihat sudah mulai padat. Mengingat aktivitas masyarakat pada hari ini sudah mulai normal kembali. Terjadi perlambatan kecepatan kendaraan pada kawasan ini. Dan selanjutnya bagi kendaraan yang akan mengarah ke Semanggi, dimohon untuk tetap bersabar dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan masih di tol dalam kota, dari arah Semanggi akan menuju ke Tomang pada pagi hari ini terpantau lancar. Kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitu pun pada jalur arteri. Hanya terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang traffic light, maksud kami menjelang traffic light sleepy dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan normal. Dimbau bagi para pengendara untuk selalu mematuhi marka jalan, serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan juga pengendara lainnya. Kemudian kami informasikan juga beberapa kawasan di Ibu Kota Jakarta memperlakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap, termasuk juga pada kawasan DPR-MPR ini, yang berlaku pada pagi hari ini pukul 06.00 hingga 10.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pemirsa, kita akan lihat lalu lintas di kawasan Tolget Bogor. Ya, pemirsa lalu lintas di Tolget Ciawi Bogor. Pada pagi hari ini dari arah Bogor yang akan menuju ke Jakarta atau dari arah kiri yang akan menuju ke kanan CCTV, lalu lintas terpantau lancar. Begitupun dari arah Jakarta yang akan menuju ke Bogor. Kami mengingatkan agar tetap tertib dalam antrian memasuki gerbang tol, hindari melaju kendaraan di bahu paling kiri jalan karena diperuntukkan hanya untuk kendaraan darurat. Selanjutnya untuk CCTV yang ketiga, kita akan lihat lalu lintas di kawasan Pospol, Simpang, Sadang, Jawa Barat. Pemirsa dapat kita lihat bersama lalu lintas di kawasan Pospol, Simpang, Sadang, Jawa Barat. Pada pagi hari ini terpantau sudah mulai ramai. Dari arah Cikopo atau Cikampek yang akan menuju ke Purwakarta, lalu lintas terpantau ramai. Terlihat juga sudah meningkatnya jumlah kendaraan pada pagi hari ini. Kemudian lalu lintas dari arah Cikopo atau Cikampek yang akan menuju ke Subang ataupun Cirebon. Atau dari pantau CCTV kita lihat dari arah kiri bawah yang akan berbelok ke kiri. Lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat ditempu dengan 4 km per jam. Selanjutnya dari tol Cipularang yang akan menuju ke Subang atau Cirebon, lalu lintas pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Terlihat adanya antrian kendaraan dan kecepatan kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 30 hingga 40 km per jam. Dan pada kawasan ini pemirsa dapat kita lihat bersama didominasi oleh kendaraan besar ataupun bus pengangkut penumpang. Sesekali terlihat kelebatan kecepatan kendaraan dikarenakan bus dari arah Subang yang akan menuju ke Cirebon menaik turunkan penumpang, sehingga Anda perlu lebih berhati-hati dalam menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir pemirsa mari kita lihat lalu lintas di kawasan Simpang, Gereja Santo Petrusolo. Lalu lintas di kawasan Jalan Dr. Muwardi akan menuju ke Jalan Selamat Riyadi atau dari Patawasi TV. Kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah pagi hari ini terpantau ramai lancar. Juga di kawasan Petrusolo ini terlihat sudah meningkatkan jumlah kendaraan mengingat pagi hari ini merupakan jam berangkat beraktivitas masyarakat. Selanjutnya dari Jalan Selamat Riyadi yang akan menuju ke Jalan Dr. Wahidin atau dari arah kanan atas yang akan menuju ke kiri bawah, lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Terdapat antrian kendaraan kurang lebih 50 hingga 100 meter ke belakang, selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan normal. Kami tetap mengingatkan bagi para pengedara untuk selalu berhati-hati dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga marka jalan yang berlaku. Selanjutnya pemirsa, bagi masyarakat Jakarta yang masa berlaku surat izin mengemudi atau SIM-nya akan segera habis. Kami informasikan pelayanan SIM keliling DKI Jakarta pada hari ini. Untuk Jakarta Timur, Anda bisa mengunjungi Mall Grand Cakung. Kemudian bagi Anda yang berada di Jakarta Utara, Anda dapat mengunjungi LTC Glodok. Selanjutnya di Jakarta Selatan, berada di Kampus Trilogi Kalibata. Dan di Jakarta Barat, ada di Mall Citralen. Selanjutnya bagi Anda, masyarakat Jakarta Pusat, Anda bisa mengunjungi kantor pos lapangan banteng. Pelayanan perpanjangan SIM keliling ini dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan 14.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk kembali mengecek apakah SIM Anda sudah mau habis. Dan jangan lupa untuk melakukan perpanjangan surat izin mengemudi Anda. Selanjutnya bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Kalatas Polri di 15.00669 atau melalui SMS di 91119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia tertib. Salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Funggi melaporkan. Semoga bermanfaat dan selamat kembali beraktifitas. Kita kembali ke Jason dan Valencia di studio. Silahkan. Baik, terima kasih Brigadir Putu Funggi untuk informasi terkini dari Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.